Masih bersama kami lagi di channel kopi asli pada rekan-rekan semuanya Nah, untuk pertumbuhan kopi agar berbuah debat itu ada tip dan cara-caranya ya Terutama untuk kopi lancuran itu harus di-stack Nah, stack-nya pun ada banyak sekali caranya Namanya saya sebutkan kalau stack disini namanya sambung Kalau disini namanya stack Kalau cara biologinya namanya sambung kopi Pada rekan-rekan semua untuk memilih bibit stack yang perlu kita ketahui Yaitu saat posisi bibit stack itu tahun sebelumnya Apabila dia buah dengan sangat luar biasa dan dompolannya sangat luar biasa Sepanjang tahun tidak ada hentinya Nah, itu yang kita cari ya Nah, banyak sekali stack-stack clone kopinya Nah, perlu ketahui juga rekan-rekan semua Bahwa stack kopi itu kita harus tahu jenisnya dulu Kopi Robusta atau Arabica Tapi di tempat kami ini Nanti di belakang saya ini Ini kopi Robusta Nah, jadi setelah kita stack ya bro ya Kita mencari bibit Namanya bibitnya itu entres Setelah kita melakukan pengecekan kebun kepada rekan-rekan di tempat lain Kita pastikan bahwa bibit itu bagus Nah, dengan cara tadi memilihnya Lihat kebun kopi tahun sebelumnya Apabila dia berbuah lebat dan juga sangat luar biasa Nah, menta aja ada situ ya Ataupun kita beli dengan bibit entres Tidak ada ruginya mas bro Nah, setelah kita ketahui Kita menta atau beli bibit entres tersebut Setelah itu Nah, cara memilih bibit entresnya pun Itu jangan sampai Jangan sampai sembarangan mas bro Jadi saya ajarkan Bukan saya ajarkan Tapi kita berbagi pengalaman Untuk memilih bibit entres Itu harus dari Kalau bisa dari pangkal seperti ini Nah, jadi Dari pangkal seperti ini Nah, ini bagus bro Yang ini nih Pangkal seperti ini nih Kalau sudah dari pangkal seperti ini Dia otomatis karena sempurna ya Bulat dia juga ini Nah, ini buat bibit stack Dan buku nya pun ya Nah, buku nya pun ini rapat Kalau yang seperti-seperti ini Namanya tunas raja Yang langsung Ini batang pokok utama Ini Tunas Apa sekundernya ya Dan ini Tunas primernya Pokoknya pertama dari batang utama Dan dia ditumbuhi tunas-tunas semuanya Nah, disebut kumpulan-kumpulan Tunas primer dan sekunder ini Disebut Tunas raja Masih B1 ini Perusahaan pangkal buah Nah, selain itu juga Rekan-rekan semua Untuk Pas untuk Kita menempatkan Stack-nya Nah, kita menempatkan stack-nya itu Harus diketahui juga Jangan Apa namanya Dari pokok Utama ini Kalau bisa hindari penyetekan ini Dari tunas air Ya, kita bisa menyetekan dari tunas air Tetapi tunas air yang sudah B sekian Pokoknya di atas B3 itu Tidak usah di-stack ya, bro Kalau bisa dari Bawah aja dari B2 Atau B1 Itu akan lebih bagus Karena kenapa Menghindari Kropos Biasanya Nah, kroposnya itu Ya, tidak sempurna nanti Walaupun Entresnya bagus Terusnya Bibinnya bagus Dari Itu semua Mas Raya Karena kami sudah Mengalami semua itu Jadi, seperti itu aja Rekan-rekan semua Mudah-mudahan Mengetukasi Dan mengimpirasi Rekan-rekan pencinta Dan petani kopi Salam sukses